Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang antropoli politik Intro Nah di depan saya ini ada dua orang dosen pengajar antropoli politik Yang lengkap deh kayaknya keahliannya Karena yang satu Pak Dede Mulyanto Beliau sangat antropologi sekali Besar dan juga berkarya di dalam bidang-bidang antropologi Lalu yang satu lagi Bu Karolintas Karina Beliau adalah ahli ilmu politik ya Dan juga memang kajiannya semuanya lebih banyak gusut-gusut tentang politik Tetapi juga tidak pernah sesekali Bukan tidak pernah sesekali menggunakan pendekatan yang dekat dengan antropologi Di dalam kajian-kajian politiknya Nah kita mau berbincang nih sedikit ya tentang antropologi politik Dua ilmu ini Atau ilmu ini seolah-olah kan seperti gabungan gitu ya Antara antropologi dan politik Nah kira-kira nih menurut Pak Dede dan Bu Karol Apa sih bedanya antropologi politik dengan ilmu politik itu Pak Dede kira-kira apa bedanya Sepengetahuan saya itu Dua ilmu itu berangkat dari dua asumsi yang berbeda Jadi ada dua perbedaan antara antropologi politik dan ilmu politik Yang pertama asumsi dasarnya berbeda Asumsi ilmu politik itu adalah individu Jadi kekuasaan itu adalah sesuatu yang kemudian Dicoba dicapai oleh individu-individu Jadi asumsi politik asumsi dasarnya adalah individu Sedangkan antropologi politik asumsi dasarnya adalah Masyarakat atau komunitas atau kebudayaan Nah selain itu secara historis juga berbeda Ilmu politik itu berkembang sebagai satu disiplin Yang lepas dari filsafat politik dan filsafat sejarah Itu pada masa pasca revolusi Perancis Terutama pemikiran Hegel misalnya Jadi konteksnya memang sudah masyarakat negara Yang menjadi konteks latar belakang kemunculan ilmu politik Bagaimana perilaku orang-orang yang kemudian punya kriteria Atau kategori tersendiri Membentuk kelompok kah, golongan kah, dan sebagainya Memperebutkan kekuasaan institusi modern ini Yaitu negara bangsa modern Munculnya konsep kedaulatan abad 17 dan sebagainya Seterusnya gitu Itu yang menjadi latar belakang ilmu politik Sedangkan antropologi meskipun sama-sama dilahirkan di Eropa Tetapi objeknya adalah antropologi itu Bukan masyarakat Eropa yang sudah Dengan sistem negara modern Tetapi kalaupun ada negara Tapi bukan negara seperti yang dipahami ilmu politik Yaitu masyarakat di Asia, Afrika Yang pada waktu itu sedang dijajah oleh Eropa sendiri Sehingga apa yang tidak ada dalam ilmu politik Misalnya adalah studi-studi tentang masyarakat pranegara Atau tipe-tipe politik sebelum atau non-negara Seperti masyarakat politik pada masyarakat tribal, pemburu peramu, kedatuan di berbagai macam wilayah Dan justru ilmu antropologi politik berkembang dari situ Dari studi-studi tentang masyarakat non-negara, pranegara Yang klasis pengorganisasian politiknya Bukan institusi negara yang seperti kita kenal Tetapi misalnya keterabatan, persekutuan lewat perkawinan, dan seterusnya Tentu saja perkembangannya setelah tahun 70-an bersama di Amerika Dua-dua ilmu ini saling pinjam Tentu saja semua ilmu sosial saling pinjam Tentu metode, pendekatan, atau teori Sehingga nyaris, sekarang ini nyaris tidak ada perbedaan yang cukup menjolok Antara baik objek studinya maupun metodenya Karena antropolog juga terjun pada persoalan politik di masyarakat negara modern Bahkan di pusat-pusat negara paling maju Saya kira itu menurut saya kemungkinan perbedaannya Meskipun sampai sekarang ilmu politik tidak pernah ngomongin soal tipe-tipe politik pranegara Tidak ada saya kira di kurikulum ilmu politik tentang tipe-tipe politik Pemburu pramu, chiefdom, atau yang lain-lain Saya kira yang masih tersisa itu perbedaannya mungkin subjek itunya Oke, jadi tadi ya, kenapa perbeda bedanya antropologi politik dengan ilmu politik ya Sekarang kita dengarkan kenapaan Bu Kero bagaimana nih? Ya, jadi kalau dalam kacamata ilmu politik Sebenarnya antropologi itu lebih sering dipahami atau dimakmai Sebagai kajian yang berkaitan dengan kebudayaan Di ilmu politik sendiri, peran atau nilai penting budaya itu tetap ada ya Misalnya, ketika melihat pertumbuhan demokrasi di suatu negara Atau dalam suatu masyarakat Faktor budaya itu dianggap sebagai hal yang berperan penting Jadi itu ya, untuk menumpuhkan kesadaran berdemokrasi Tapi tadi, kenal yang ditatangkan Pak BFB bahwa Ilmu politik memang tidak terlalu concern atau terfokus pada kajian-kajian tentang non-negara ya Institusi non-negara itu Karena dalam perkembangan kajian ilmu politik, kalau kita perhatikan Titik masuknya itu lebih kepada pengaturan korelasi ya Untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memelihara kekuasaan Yang bisa berlangsung diberbagi arena Dan arahnya itu memang bukan melihat institusi yang sudah ada sebelumnya Jadi secara historis, itu disampaikan tetapi menjadi bagian dari filsafat politik ya Yang berkembang tentang bagaimana sih manusia itu pada awalnya gitu Kalau manusia pada awalnya punya hasrat gitu ya, untuk berkuasa Dan mereka kemudian saling memperbutkan kekuasaan itu, saling berperang Dan karena itu perlu ada pengaturan supaya tidak saling membinasakan gitu Dan disitu kemudian ada yang disebut dengan perjanjian gitu Atau kontrak sosial Yang pertama itu kontrak sosial antar individu, bentuk masyarakat Dan kemudian antar masyarakat dengan pemerintah Nah setelah itu lalu, apa, hajian ya Lebih banyak mengembangkan tentang bagaimana kekuasaan itu dipolak gitu Nah tapi tentu dalam perkembangan selanjutnya memang penting ya Untuk melihat atau menggunakan kontribusi dari berbagai ilmu Seperti juga dari antropologi Di kajian-kajian yang lebih kontemporer ya Banyak dipakai untuk perspektif antropologi Dalam sejumlah fenomena ya Misalnya politik identitas, kemudian juga politik dinasti Kajian-kajian tentang konflik, kemudian juga melihat tentang perlawanan Dan kira-kira itu tuh banyak juga melihat dari sisi antropologinya Begitu, itu berlena Oke, terima kasih Nah terus sekarang mahasiswa nih Kalau misalnya mengambil mata kuliah antropologi-antropologi Kira-kira apa sih manfaat mengambil mata kuliah ini, Pak Dede? Sejumlah, setiap ilmu itu melahir dan berkembang dalam satu konteks yang berbeda Dan salah satu yang menjadi dalam tanda kutip kelebihan antropologi Itu perspektifnya terhadap kejalanan dan proses politik Termasuk aktor-aktor politik Kalau mereka bukan individu yang bebas sebebas-bebasnya Bisa memikirkan tindakan dan bertindak seperti dirinya sendiri Tapi ada konteks-konteks yang misalnya nilai Atau norma-norma Atau jaringan-jaringan sosial yang terbentuk melalui perkawinan Keturunan Atau pertemanan dan lain sebagainya Akhirnya Tidak bisa dilepaskan dari apa yang ditindak oleh sini Nah perspektif yang lebih sosial atau lebih kultural Itulah yang saya kira Bisa dijadikan Apa ya Arti penting dari pendekatan antropologi politik Selain itu Untuk mahasiswaimu politik gitu ya Untuk bisa memahami misalnya Bagaimana perebutan kekuasaan di suatu daerah Bagaimana identitas beder perempuan laki-laki Atau identitas asal daerah gitu Atau di beberapa tempat marga Atau di beberapa tempat lagi Makan suku yang disifatnya relatif kecil-kecil Itu Hanya bisa dipahami Jika kita Kita melihatnya sebagai satu Kesuatan runtuh dengan masyarakat dan kebudayaan Misalnya Kita mungkin heran Ada satu kabupaten Atau beberapa kabupaten Beberapa kecamatan di Papua gitu Semuanya memilih calon presiden A Mungkin kita mengingatnya sebagai Apa Ada kecurangan atau apa Tapi itu jelas Karena dalam sistem kesukuan itu ya Token itu Kesukuan di Papua itu Itu dikenal oleh antropologi sebagai sistem Dribar Bahwa Mereka itu satu badan hukum yang sama Satu marga itu Satu marga Satu marga Dan suaranya itu hanya Di begamal ya Pemimpinnya Ketika pemimpinnya memilih A Ya semuanya A Bahkan boleh dibilang semuanya tidak memilih Yang memilih itu hanya Kepala suku Dan latar belakang keterabatan Aliansi Lewat keterabatan Di beberapa suku Di Indonesia Itu Memungkinkan hal itu terjadi Mungkin kalau di Kecamatan di Bandung Mungkin agak mencurigakannya Ada 100% Presiden Calon presiden A Kalau di tempat lain Tidak menyerahkan buat antropolog Sesuatu yang biasa Karena di beberapa tempat itu Ada posisi-posisi yang Yang kedudukannya sebagai The broker Makalah Perantara Mereka yang menghubungkan Entara suatu komunitas Dengan dunia luarnya Nah biasanya dunia luar itu yang Pengambil keputusan Terkait dengan kehidupan Di dunia luar komunitas itu Entah itu negara Entah itu Yang lain Manfaatnya kira-kira begitu Intinya sebenarnya dengan antropologi politik itu Menjadi lebih paham gitu ya Tentang konteksnya ya Konteksnya Masyarakat itu ya Masyarakat itu ya Apa yang menyebabkan Perlaku politik tertentu gitu ya Dan yang membedakan Mungkin dengan masyarakat lainnya Sehingga tadi sebenarnya benar ya Kalau perspektif antropologi itu juga penting ya Digunakan dalam umum politik itu Ya tentu saja penting ya Karena kita jadi punya beragam perspektif Kalau melihat fenomena gitu Enggak cuma Hanya melihat yang Di permukaan gitu Tetapi juga makna dibaliknya Nah kan untuk memahami makna itu Ya kita harus tahu Tentang budayanya Tentang sosialnya Tentang bagaimana makna itu dibentuk Nah itu kan Yang salah satu bisa dipelajari Melalui antropologi politik Bahkan seringkali Satu perilaku itu Bisa jadi punya makna berbeda Jauh Seperti tadi contoh Ketika di Papua Pemilu Itu dicoblos gitu ya Katu suara itu memang oleh Kepala suku Nah kalau dalam kacamata demokrasi Formal Yang prosedural Itu kan pelanggaran Karena Yang berlaku kan asungsinya One man one court Satu orang itu Punya kedaulatan Punya suara Satu begitu Jadi kalau kemudian Kertas suaranya dikumpulin Kepala suku Terus dicobos Ada sekaligus oleh Kepala suku Ya itu sebenarnya Pelanggaran Nilai demokrasi Tapi dalam kacamata Bundanya Kan ternyata maknanya beda Jadi bukan Bentuk pelanggaran Justru Harusnya seperti itu Karena ternyata Nilai yang berlaku di masyarakat itu Ya tadi ya Representasi secara Kurkural itu Diserahkan kepada Kepala suku Nah dengan Punya Pemahaman Dari perspektif Berbeda ini Kita atau Misalnya mahasiswa yang berpolitik Tidak sekedar Apa ya Melihat satu fenomena itu Dari satu sisi Begitu Dan kemudian Malingnya ditang putih Yang ini salah Yang ini benar Ya betul Nah itu sebenarnya Yang perlu kita pelajari Apalagi di konteks masyarakat Indonesia Yang luar biasa Heterogen Begitu Jadi ya Akan sangat menarik Sebenarnya kalau Dua perspektif ini Setidaknya ya Ilmu politik dan Atropologi Itu bisa dipakai Untuk melihat Fenomena yang bertemu Menarik Dan sebenarnya Sangat dinamis ya Termasuk kan sekarang Padahal antropologi itu Seringkali Masyarakat alam Melihatnya sebagai Sesuatu yang klasik ya Sebagai sesuatu yang klasik Hanya melihat Misalnya Apa Fenomena yang Tradisional Kemudian dalam Dalam kehidup yang Desa tertentu Masyarakat itu Nah sementara Sekarang kan Kita lagi segera Era global nih Global Dengan kembali Informasi Nah kira-kira Menurut adanya gimana nih Antropologi politik ini Ini dihadapkan dengan era Tadi yang semakin Berubah Sekarang masyarakat Tanpa batas Bagaimana perspektif Perspektif ini Masih bisa digunakan Saya kira justru Ini Apa Arti pentingnya Ini Jadi ketika ada Satu perubahan Yang Kultural Perubahan nilai Itu Perubahan normal Jadi orang Dari Kedesaan yang Biasanya buyuk Itu saling tolong Menolong Tiba-tiba Kota Itu sendiri Kadang-kadang Tidak punya Orang Tapi faktanya Ketika orang Sudah mulai Ter Individualisasi Itu selalu mencari Cara Untuk Menjadikan dirinya Bagian dari suatu Kolektif tertentu Dan Identitas Untuk pembentukan Atau penciptaan Kolektif itu Biasanya Sifatnya bermotif Seperti asal daerah Pak Kuyupan Ong Ano Pak Kuyupan Dan lain sebagainya Dan itu penting Bukan hanya secara Identitas Menegaskan Oh saya masih Orang dari sana Dan punya kelompok Sering bertemu Atau hari sana Dan sebagainya Juga itu penting Sebagai media Apa Kekuasaan Jadi Jaringan itu Meskipun di kota Itu adanya Individu Individu warga negara Jadi mereka Menutup jaringan Jaringan itu Hanya bisa Diparami Sebagai suatu Itu Cara orang Untuk mengorganisir Diri Kedalam suatu kolektif Dan Seringkali itu Membentuk nilai-nilai Entah tentu Nah nilai-nilai Dari jaringan-jaringan itu Dan jaringan-jaringannya Itulah yang kemudian Entah dipakai untuk Politik Entah dipakai untuk Ekonomi Dan lain sebagainya Jadi tidak ada Perubahan yang besar itu Yang kemudian Teratomisasi individu Tidak lantas menjadikan Individu-individu Seperti Individu dalam Asumsi Europolitik di Eropa Waktu itu Karena Faktanya memang Orang selalu mencari cara Untuk Mengelompokkan Bahkan Kecenderungan Misalnya Kalau sudah sangat Teratomisasi Bisa jadi Bentuk Kolektif Yang Mereka bangun Atau Ciptakan Atau Organisi Itu Sesuatu yang Sangat ekstrim Kolektifnya Seperti Septe Misalnya Itu kan Kolektifitas yang Mereka adalah satu tubuh yang sama Seperti Suku-suku di Papua Itu merasakan diri sebagai Satu tubuh yang sama Sekte Entah itu Pemujanan Dengan pokok tertentu Atau Lompok-kelompok rahasia Itu kan Berangkat dari Kalau istilah Dursa Itu Anomi Situasi Guncangan budaya Dari yang tadinya Pendesaan Buyung saling mengenal Tiba-tiba Uskot kota Norma-norma baru Nilai-nilai baru Masuk lewat media masa Terguncang Artinya Cara paling dekat adalah Membuat Lompok Ya untuk-untung Lompoknya cuma Untuk Apa namanya Arisan Atau pertemuan Antara Anggota Dari desa mana Gitu ya Sesama orang Pacitan Masih meninggal Kalau Mereka bisa terbentuk Sel-sel Macem Sekte Anomi Itu kan Fungsi dari untuk Memulihkan Nilai dan norma Yang menurut Mereka Lebih baik Lompok-kelompok Sekte Jadi Dari Astropologi Itu Nyabung Semuanya Kepengenian itu Nyabung Politik Abang Ekonomi Dan sebagainya Jadi perspektif Itu tetap masih Bahkan Amerika sekalipun Katanya Individualismenya Udah begitu ekstrim Justru Disana itu Sekte-sekte Yang aneh Penyembah Ali Dan itu kan Fungsinya untuk Reproduksi Identitas diri Upacara Hari apa Hari apa Mereka pakai baju Itu kan Mengidentifikasi diri Sebagai bagian dari kelompok Karena Manusia itu Usul politika Tidak ada Manusia adalah makhluk Sosial Itulah itu Dan Asumsi Antropologi itu Kira-kira masih bisa Dipakai Seperti itu Ya Saya rasa juga Di masa Komite-Komite sekarang Yang serba digital Itu juga Tidak Tidak Kemudian menghilangkan Tadi Hakikat manusia itu Dia itu Selalu ingin punya Relasi Dengan orang lainnya Meskipun misalnya Di era digital ini Katanya kan Lebih 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 sering Kita berinteraksi Dengan gadget Misalnya Tapi kan dengan gadget Ujung-ujungnya Dari orang lain Ya Walaupun akunnya Bisa jadi akun Robot Gitu Tapi itu Hanya sebagian kecil Sebenarnya Yang muncul sebagai Sebuah Gejala Ketunian Kenyataannya Misalnya Ketika Pocket aja sekarang Buktinya Solidaritas sosial itu Masih bisa Dibangun ya Dengan munculnya Perasaan Salung perkoneksi Misalnya Oh sama-sama susah Cari oksigen Misalnya Sehingga Ketika ada Aplikasi Yang memimpinkan Orang untuk Salung membantu Itu dengan cepat direct point Nah ini kan Menunjukkan bahwa Sebenarnya Meskipun di era digital ini Sudah serba Otomatis Tidak menghilangkan Hakikat manusia itu Untuk selalu Berusaha mencari Keterikatan Atau Koneksi dengan Yang kelompok ya Iya betul Dengan kelompoknya Bahkan mungkin Dengan orang-orang yang Sebenarnya dia Nggak sama sekali Belum pernah ketemu Kalau di era digital Kan bisa jadi Kita nyumbang Ke orang lain Itu Kita nggak pernah lihat orangnya Tapi kita percaya Misalnya orang itu Yang memang Memerlukan bantuan Ya kita berikan Nah ini kan Menunjukkan sebenarnya Ada transformasi Dari Bentuk-bentuk Yang Mungkin Dulu Berkembang Kemudian Dia beradakasi ya Dengan perkembangan Sekarang Ada teknologi Ada Semakin Alkoholah Hilangnya Batas-batas Perikorial negara Sehingga isu Yang muncul Di satu tempat Ya di respon juga Oleh kita Ada demonstrasi Di Hong Kong Misalnya Ya kita sama-sama Ikut dukung gitu ya Berata mahasiswa Belum banyak belajar Dari penemuan yang Tadi di sana Atau ketika Pemunculan kembali Isu Apa Pembangkitan Islam Arab Strain ya Itu juga di respon sama Di kita Ini artinya kan Kita Ada upaya Untuk mengidentikan diri Dengan Di jalan-jalan yang berkembang Di tempat lain Dan itu menunjukkan bahwa Ya kita kan selalu Mencari Konektivitas Dengan Berbagai hal Di luar diri kita Itu yang Yang saya rasa Jadi Penting ya Untuk Untuk terus Dipelajari Dan Jadi relevan Dengan antropologi politik Oke Jadi Dari perbincangan kita Singkat itu Sebenarnya ya Antropologi itu bisa bermain Dalam berbagai situasi ya Misalnya menjelaskan Tentang-tentang politik Di masa lalu Masa sekarang Mungkin nanti ya Masa yang ketan Data juga Karena tadi kan Kokelo dan Pak Dede juga menimu Bahwa masa yang ketan Data juga sebenarnya Banyak transformasi Dari masa lalu ya Kayak Kalau kita ngomongin korupsi Korupsi juga dari masa lalu Sebenarnya ada ya Tapi bentuknya beda Gitu kan Apa Pelakunya berbeda Perjuannya berbeda Walaupun ada Kemiripan-kemiripan juga Seperti itu ya Sehingga Antropologi itu sebenarnya Selalu lapan Kapanpun untuk dipelajari Nah itu mungkin Perbincangan singkat kita hari ini Jadi Rekan-rekan mahasiswa Jangan ragu Untuk Mempelajari Antropologi politik Nanti bisa dilihat Baik di Live 4 Walaupun nanti di Youtube Prodi Antropologi Apa saja sih Dalam satu semester itu Materi-materi yang dipelajari Dalam antropologi politik Demikian Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati